Totokan jari tunggal jilid 18. Orang-orang sah tokau yang berdiri di kejauhan, jadi menggidik melihat jumlah hulari yang begitu banyak. Mereka sebetulnya merasa benci dan dendam kepada Fang San Kong Chu, karena justru mereka telah mendengar perihal kematian si pendeta berpakaian seperti wanita, yang binasa dengan metu yang dicongkel keluar dan juga dengan tubuh yang matang biru karena keracunan. Karena mereka memang telah bermaksud kelak mencari Fang San Kong Chu. Hanya saja, sekarang biarpun Fang San Kong Chu berada di depan metu mereka, poh mereka tidak bisa berbuat apa-apa, malah mereka merasa ngeri menyaksikan jumlah hular-ular yang begitu banyak. Tia Tong Semhut, si botak memang telah terbinasa dengan kera yang mengenaskan, tapi justru sekarang si pembunuhnya berada di situ, orang-orang sah tokau tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu Fang San Kong Chu sudah bertanya dengan suara yang dingin. Hem, apakah kau menginginkan setelah dipagut tular-ular itu baru mau menyerahkan mustika yang diinginkan pamanku? Baiklah, aku akan mengadu jiwa dengan muteriaksi rasa terbang. Dia jadi murka bukan main, karenanya dia sudah berseru dengan suara yang nyaring sekali, kemudian pedangnya bekerja berkelebat ke sana kemari. Dalam sekejap metu saja sudah puluhan ekor ular yang tertebas putus oleh pedang si rasa terbang. Dalam saat-saat seperti itu tampak sekarang si rasa terbang memang sudah tidak memperdulikan segala apapun juga, dia bergerak lincah dan pedangnya itu telengas sekali, ular-ular liar menyambar datang pasti ditabas putus oleh pedangnya. Juga si rasa terbang memiliki maksud tertentu, yaitu dia sambil membasmi ular-ular itu dia pun melangkah mendekati Fang San Kong Chu. Dia memang ingin menghampiri pemuda itu, di mana dia akan menyerang Fang San Kong Chu jika jarak mereka terpisah lebih dekat lagi. Hanya saja, terlalu lambat sekali dia bisa mendekati Fang San Kong Chu. Di saat itu tampak Fang San Kong Chu sudah bisa menduga apa yang akan dilakukan oleh si rasa terbang, dia tertawa dingin. Hem mengejek Fang San Kong Chu, kalau memang sekali ini kau tidak mau menyerahkan pedang mustika. Itu kepada kami, maka kami dari istana Lyong Hang San tidak akan membiarkan kau hidup terus lebih lama. Kau masih memiliki kesempatan untuk merubah keputusanmu, merubah kematian menjadi kehidupan. Terserah kepadamu sendiri apakah kau menghendaki kematian atau kehidupan yang lebih aman tanda seru. Tapi si rasa terbang tidak memperdulikan ejekan Fang San Kong Chu, karena dia sudah menerjang dengan hebat sekali, pedangnya berkelebat-kelebat kesana kemari. Hebat sekali setiap serangan itu karena dia telah menyerang dengan bertubi-tubi sementara dalam waktu singkat saja mungkin sudah lebih dari seratus ekor ular yang dibasminya. Namun jumlah ular itu sangat banyak sekali, mati seratus lebih tentu belum berarti apa-apa, di mana ribuan ular tetap menerjang mengepung Fang San Kong Chu. Di saat itu, terlihat jelas sekali, betapapun juga memang Fang San Kong Chu yakin bahwa ular-ularnya itu akan bisa merubuhkan si Rase Terbang. Betapa tinggi kepandayan si Rase Terbang, tentu saja dia tidak mungkin bertahan berhari-hari untuk menghadapi ribuan ekor ular itu. Malah, di saat dia tengah lengah atau lelah, pasti salah seekor atau dua ekor ularnya bisa memagutnya. Apa yang diduga oleh Fang San Kong Chu memang tidak terlalu meleset, karena di saat itu terlihat gerakan tubuh si Rase Terbang mulai lambat, justeru dia memang sudah mulai terdengar oleh sambaran ular-ular yang menerjangnya. Dalam keadaan seperti itu, si Rase Terbang sendiri telah mengeluh. Dia tahu, dalam beberapa waktu lagi, niscaya tidak akan lelah lagi, karena selama itu dia mempergunakan tenaganya berlebihan. Dia telah mengempos semangatnya begitu kuat, sehingga membuat dia kehabisan tenaga. Dan jika memang dia terus terdesak seperti itu, pasti tidak akan jatuh rubuh di tangan Fang San Kong Chu. Karena pedangnya selalu digerakkan dengan cepat buat merubuhkan dan membunuh ular-ular itu, maka membuat dia mempergunakan tenaga yang tidak sedikit, dan ini telah membuat dia kehabisan tenaga. Langkah kakinya juga tidak selincah tadi. Ular-ular yang menyerang dirinya juga masih banyak sekali, karena jumlah ular itu terlalu besar, kehilangan seratus ekor lebih tidaklah menjadi arti untuk pengepungan mereka. Yang mengepung lebih ketat lagi justru lebih banyak jumlahnya. Sedang Fang San Kong Chu kegirangan, karena yakin si Rase Terbang toh akhirnya pasti rubuh oleh ular-ularnya, sehingga dia bisa mengambil pedang mustika itu dari tangan si Rase Terbang, mendadak terdengar suara gemreng yang dipukul keras sekali. Gemreng itu menggema, suara gemanya belum lenyap terdengar lagi suara gemreng lainnya saling susul menyusul terus-menerus. Kaget Fang San Kong Chu dengan keenam orang dayangnya, sebab suara gemreng itu pun telah mengejutkan pasukan ular-ularnya yang dalam sekejap berhenti menyerang si Rase Terbang. Tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali untuk si Rase Terbang mengatur jalan pernafasannya, kemudian dia pun bisa memergunakannya untuk menerjang keluar dari kepungaan ular-ular itu. Fang San Kong Chu cepat sekali tersadar, karena dia sudah perintahkan kepada enam orang dayangnya, agar si Rase Terbang keluar dari kepungaan ularnya. Gadis-gadis cantik berbaju putih itu, yang telah dikutungkan daun telinga mereka masing-masing satu, yang sakit hati pada si Rase Terbang, jadi girang. Mereka melompat ke tengah-tengah kalangan, dan memergunakan seruling masing-masing buat menyerang kepada si Rase Terbang, kira mereka mengepung dengan berputar-putar. Juga, mereka sebentar-sebentar berteriak memberikan aba-aba kepada ular-ular peliharaan mereka. Maka ular-ular itu segera mengepung lagi si Rase Terbang. Hanya saja, di saat itu justru tampak, betapapun juga, memang ular-ular itu terpengaruh oleh suara gembreng yang sangat keras yang terdengar beruntun dan saling susul. Ular-ular itu sering ragu-ragu untuk menerjang terus kepada si Rase Terbang. Apalagi memang suara gembreng itu terdengar semakin keras dan dekat. Fang San Kong Cu menoleh ke arah datanya suara gembreng itu dengan muka merah padam karena murka. Sedangkan orang sah tokau yang berada di tempat itu tampak girang bukan main. Dan yang membuat mereka jadi gembira, karena segera tampak beberapa orang yang telah mendatangi, dengan orang yang jalan di sebelah depan ada tiga orang, selalu memukulkan gembreng mereka yang berkurang besar. Cepat-cepat orang-orang sah tokau berlutut mengangguk-nganggukan kepala mereka. Fang San Kong Cu yang tengah murka itu, seketika memahami siapa yang tengah mendatangi itu. Pasti dari tokoh sah tokau. Maka dia pun jadi berpikir keras. Dia melihat rombongan orang yang tengah mendatangi itu, yang diduga oleh Fang San Kong Cu adalah tokoh sah tokau, terdiri dari jumlah yang banyak sekali, mungkin empat puluh orang. Hem, sungguh manusia-manusia celaka mengeluh Fang San Kong Cu. Di saat aku akan dapat merubuhkan si rase terbang dan bisa mengambil pedang mustikanya, telah muncul manusia-manusia yang tidak tahu diuntung ini. Sedangkan rombongan orang-orang itu telah tiba di situ, mereka telah menghampiri semakin dekat dan dari rombongan itu keluar seorang kakek-kakek tua yang berseru, semua berhenti bertempur. Harus memberi hormat kepada kau cusah tokau kami, yang maha agung dan maha besar namanya. Suara kakek tua itu nyaring sekali, karena dia berteriak dengan disertai lekangnya. Si rase terbang melirik, dia ingin melihat siapakah orangnya yang disebut sebagai kau cusah tokau. Namun dia tidak bisa melihatnya, karena jumlah orang itu terlalu banyak. Dia tidak tahu, siapa di antara orang-orang itu yang sebenarnya kau cusah tokau. Memberi hormat kepada kau cusah yang maha agung teriak orang-orang sah tokau yang tengah berlutut itu. Suara gemreng dipukul dua kali lagi, terdengar bergelegar menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya, karena suara gemreng yang sangat keras sekali, getarannya menusuk teling hal ini disebabkan memang gemreng itu dibenturkan dengan disertai lekang yang tinggi. Fangsan Kongcu mengerutkan alisnya. Hem, kau cusah tokau telah datang sendiri, tentu dia diiringi oleh orang-orang yang tangguh pikirnya. Dia memang licik sekali, dia segera mempertimbangkan kekuatan dirinya sendiri dengan pihak lawan. Saat itu dari orang-orang sah tokau yang baru datang telah melangkah keluar seorang gadis yang cantik jelita. Usianya baru 20 tahun lebih sedikit, langkah kakinya demikian ayu dan lemah gemulai. Siapakah yang menimbulkan keributan di sini tanya kau cu itu dengan suara yang tawar. Fangsan Kongcu jadi tertegun di tempatnya, mengawasi kesima kepada kau cusah tokau yang begitu cemerlang kecantikannya. Dia tidak menyangka sedikit pun juga, bahwa kau cu itu adalah seorang gadis yang demikian jelita. Dia semula menduga yang menjadi kau cusah tokau pasti seorang kakek-kakek tua yang sudah rentah. Siapa tahu, kau cu sah tokau adalah seorang gadis. Malah, wajahnya begitu cemerlang sekali dengan kecantikan yang dimilikinya. Seorang anak buah sah tokau segera maju berlutut memberikan laporan, sambil menunjuk kepada Fangsan Kongcu dan melaporkan, dia telah membawa pasukan ularnya mengacau pekerjaan kami. Dialah yang telah membinasakan Tiatong Semhun dengan kejam sekali. Muka gadis yang menjadi kau cusah tokau tidak berubah, tetap dingin tidak berperasaan. Dia melirik kepada Fangsan Kongcu, dan mengawasi dengan cermat, seakan juga dia tengah memperhatikan satu-satu anggota tubuh si pemuda, dari rambut sampai ke ujung kakinya. Ditatap seperti itu oleh si gadis, tentu saja membuat Fangsan Kongcu jadi kikuk, dia canggung sekali. Dia seorang yang ceriwi sekali, tapi entah mengapa sekarang terhadap kau cusah tokau tersebut, dia jadi begitu canggung. Tapi, kemudian Fangsan Kongcu bisa menguasai diri, dia canggung dan kikuk sebentar saja. Benarkah kau yang telah membunuh Tiatong Semhun, orang kami, dengan keri yang kejitanya si kau cusah, dengan suara yang tawar? Tegurnya itu seperti juga teguran seorang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang tingkatannya lebih rendah. Bukan main mendongkolnya Fangsan Kongcu, dia tertawa dingin. Hem, apa yangmu bertanya seperti itu kepadaku? Tegurnya dengan suara yang dingin, kau tidak ada urusan denganku, kalau memang ingin selamat, ajaklah anak buahmu itu pergi dari tempat ini. Kami dari Liong Hangsan tidak akan berkasihan terhadap siapapun juga. Sekarang aku telah memberikan keistimewaan padamu, dengan membiarkan kalian buat angkat kaki, itu sudah merupakan hal yang jarang sekali terjadi. Kau cusah tokau tersenyum. Wajahnya tetap dingin tidak berperasaan. Tidak tampak kegusaran atau dia tersinggung oleh kata-kata Fangsan Kongcu. Kau meminta kami pergi tanyanya, dengan suara yang sangat tawar dan dingin. Fangsan Kongcu tertawa dingin juga. Terserah kepadamu, aku hanya memberi saran agar kalian bisa memperoleh jalan hidup menyauti Fangsan Kongcu. Jalan hidup buat kami? Apakah jika memang kami tetap berdiam di sini kami akan mati di tanganmu? Fangsan Kongcu jadi mendongkol bukan main dihadapi dan dilayani begitu tenang dan dingin oleh si gadis cantik jelita itu, kau cusah tokau. Hem, kau lihatlah kata Fangsan Kongcu sambil menunjuk ke pasukan ularnya. Walaupun kalian memiliki kepandian berapa tinggi sekalipun, sekali saja aku memberikan perintah kepada pasukan ularku, maka tidak ada jalan hidup lagi buat kalian. Waktu berkata begitu, dengan nada mengancam, Fangsan Kongcu yakin bahwa gadis itu akan ketakutan. Bukankah wanita paling takut pada ular? Karenanya dia sengaja mendengus beberapa kali tertawa dingin, mengejek setelah selesai mengutarakan ancamannya dan mengawasi tajam sekali kepada gadis itu. Tapi kau cusah tokau itu tenang-tenang saja. Dia malah tersenyum tawar, mukanya tetap dingin. Ular-ular itu tanyanya. Justru kami tidak merasa takut pada ular-ular itu. Kami malah ingin memiliki, kalau saja bisa. Nah Sem Toa, Jie Toa dan Toa Yed. Mulailah. Perkataan kau cusah tokau yang terakhir itu ditujukan kepada ketiga orang yang memegang gemreng. Ketiga orang itu, Sem Toa, Jie Toa dan Toa Yed, segera berlutut memberi hormat. Kami menerima perintah kata mereka berbareng. Dan kemudian berdiri lagi dengan cepat, tangan mereka pun bergerak mementurkan gemreng mereka. Luar biasa suara gemreng itu menggema di sekitar tempat itu. Dan lebih hebat lagi suara gemreng yang kedua kalinya. Suara ketiga jauh lebih hebat dari yang kedua. Begitu seterunya. Tentu saja mengejutkan Fang Sang Kong Chu, karena ular-ularnya jadi panik, seperti juga ular-ular itu tengah menghadapi sesuatu yang menakutkan sekali. Pasukan ular itu telah berdiam diri mendekam tidak bergerak sedikit pun juga. Mereka bertumpuk di tanah seakan juga rumput-rumput saja. Sedikit pun tidak terlihat kehidupan di antara mereka, karena mereka mendekam tidak bergerak sedikit pun juga. Jika orang tidak tahu, tentu orang-orang tersebut tidak menyangka tumpukan itu adalah tumpukan ular. Sem Toa, Jie Toa dan Toa Yit masih terus memukulkan gemreng mereka. Celakanya lagi, bukan hanya ular-ular itu yang seperti mati daya dan tidak bisa bergerak lagi, sebab di saat itu justru tampak ke enam orang dayang Fang Sang Kong Chu terpengaruh oleh suara gemreng itu. Mereka terlompat-lompat, seakan menderita kesakitan yang hebat. Rupanya suara gemreng itu telah membuat telinga mereka yang masing-masing tinggal satu terasa sakit bukan main, dan menggetarkan jantung mereka yang tergoncang keras sekali. Malah, tanpa mereka sadari, mereka telah melompat-lompat dengan muka meringis menderita kesakitan yang tidak ringan. Dan akhirnya, mereka bergulingan di tanah, di saat gemreng itu masih juga mengema karena tidak hentinya dipukul terus oleh ketiga orang sah tokau itu. Fang Sang Kong Chu jadi kaget, mukanya berubah. Malah, dia pun segera merasakan sesuatu yang tidak beres pada dirinya, jantungnya berdebar keras sekali, dia merasakan darahnya berdenyut semakin kencang setiap kali gemreng itu dipukul, semakin lama semakin deras darahnya mengalir di tubuh, seakan darah itu naik ke atas kepala. Fang Sang Kong Chu terkesiap, seketika dia mengerti bahaya yang bisa menimpa dirinya dan enam orang dayangnya. Kerahkan luekang kalian dan mengambil sikap kosong teriak Fang Sang Kong Chu memberikan petunjuk kepada keenam orang dayangnya itu. Dia sendiri segera memejamkan matanya, dia mengempos pernapasannya, berusaha untuk mengerahkan luekangnya. Dengan mengerahkan luekangnya dan mengosongkan pikiran, Fang Sang Kong Chu bisa menenangkan kembali goncangan jantungnya, karena dia sudah tidak terpengaruh lagi oleh suara gemreng yang dipukul oleh ketiga orang itu. Keenam dayang itu segera berusaha mengerahkan luekangnya masing-masing, namun mereka memang masih memiliki luekang yang tidak semahir dan setinggi yang dimiliki Fang Sang Kong Chu, karena itu mereka selalu gagal untuk mengosongkan pikiran masing-masing, malah selalu saja mereka terpengaruh kembali oleh gemreng yang menggelegar keras itu. Dan terakhir, usaha mereka gagal, sebab mereka sudah tidak berdaya memulihkan getaran jantung mereka yang berdegup semakin keras dan darah mereka yang semakin mengalir deras di dalam tubuh, maka mereka seketika bergulingan di atas tanah, malah mereka bergulingan sambil menjerit-jerit, sebab mereka merasa kesakitan luar biasa, tersiksa sekali. Kalau sampai darah mengalir penuh di kepala mereka, niscaya nadi dan urat jalan darah di kepala mereka akan pecah, jika sampai terjadi pembuluh darah di kepala mereka putus dan pecah, maka mereka akan terbinasa. Fang San Kong Chu yang melihat ancaman bahaya buat orang-orangnya itu, jadi murka bukan main, dia membentak nyaring. Tubuhnya melesat cepat sekali, kedua tangannya bergerak hendak menghantam ketiga orang pemukul gemreng itu. Hanya saja, usahanya gagal. Dengan gerakan yang aneh dan tampaknya mudah sekali, ketiga orang itu, Sem Toa, Jie Toa dan Toa Yit menghindarkan diri dari serangan yang dilakukan Fang San Kong Chu. Malah di waktu itu, mereka masih terus membentur-benturkan gemreng mereka. Fang San Kong Chu penasaran sekali, dia tahu bahaya yang tengah mengancam pihaknya. Dia bersiul beberapa kali dengan suara melengking tinggi dan nyaring sekali. Maksudnya hendak perintahkan ular-ularnya itu agar bergerak untuk mengepung tiga orang pemukul gemreng itu. Namun ular-ular peliharaan Fang San Kong Chu seperti telah mati daya, mereka hanya mendekam tanpa bisa bergerak, mereka diam saja. Kali ini ular-ular itu tidak mematuhi perintah dari majikan mereka. Fang San Kong Chu penasaran sekali, dia bersiul lebih nyaring. Tetap saja ular-ularnya tidak memenuhi perintahnya. Di waktu itu kau cusah tokau, si gadis yang wajahnya sangat jelita, tertawa-tawar, mukanya tetap dingin. Sudah ku katakan bahwa kami sangat menyukai ular-ular itu dan hendak memilikinya, ku kira kau tentu tidak keberatan menyerahkan ular-ular peliharaanmu itu kepada kami dan setelah berkata begitu, kau cusah tokau tersebut tersenyum simpul dengan sikap menerima. ngejek. Fang San Kong Chu sangat murka, dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat menyambar ke arah kau cusah tokau. Hanya saja, belum lagi tubuhnya bisa meluncur di dekat kau cu yang masih muda dan cantik jelita itu, justru dua sosok bayangan telah menerjang memapakinya. Dan tangan kedua sosok itu menghantam ke tubuh Fang San Kong Chu. Hal ini memaksa Fang San Kong Chu harus berpoksai di tengah udara, kemudian turun agak jauh dari tempat beradanya kau cusah tokau itu. Bukan kepalang penasaran dan marahnya Fang San Kong Chu. Dia berteriak dengan suara mengandung kemurkaan yang sangat, dia menerjang lagi. Toh tetap saja dia tidak berhasil mendekati kau cusah tokau. Setiap kali dia melompat di tengah udara, tubuhnya akan disambuti oleh kedua sosok tubuh itu yang ternyata adalah dua orang laki-laki bermuka angker berusia di antara 50 tahun, yang memiliki kepandaian tidak rendah. Mereka rupanya adalah pengawal-pengawal pribadi kau cusah tokau tersebut. Hebat sekali kere penyerangan Fang San Kong Chu, hanya saja sama hebatnya pencegahan yang dilakukan oleh kedua orang itu. Dalam keadaan seperti itu, jelas sekali terlihat bahwa Fang San Kong Chu sudah berhasil dibuat tidak berdaya untuk mendekati kau cusah tokau itu. Dengan suara dingin kau cusah tokau bilang, kau menyerah saja tanda seru. Fang San Kong Chu berdiri dengan muka merah padam. Kami dari istana Liong Hang San tidak akan menyudahi sampai di sini persoalan ini. Nanti kami akan datang bertamu dan berkenalan dengan sah tokau tanda seru setelah berkata begitu, dengan ringan sekali tampak tubuh Fang San Kong Chu telah melompat dengan lincah, dia hendak pergi. Dia juga telah teriakan ke enam dayangnya agar berlalu. Namun, enam orang gadis yang menjadi dayangnya Fang San Kong Chu sudah tidak bergerak lagi, karena mereka menggeletak diam di atas tanah dengan muka meringis menahan sakit. Ternyata, ke enam gadis yang jadi dayangnya Fang San Kong Chu telah putus nafas. Darah yang mengalir semakin lama semakin deras ke kepala mereka. Membuat pembuluh darah di kepala mereka putus, sehingga mereka mati seketika itu juga dengan menderita kesakitan hebat sebelumnya. Fang San Kong Chu jadi pucat mukanya, tanpa memperdulikan pasukan ularnya yang masih mendekam diam tidak bergerak, dia segera berkelebat pergi. Kau cu sah tokau tidak bermaksud menghalangi kepergian Fang San Kong Chu. Justru kedatangannya memang hanya untuk berurusan dengan si Rase Terbang. Dia ingin meminta agar si Rase Terbang menyerahkan pedang mustika itu kepadanya. Fang San Kong Chu dalam waktu singkat telah lenyap dari pandangan semua orang di situ. Sedangkan si Rase Terbang telah memasukkan pedang mustika ke dalam sarungnya, dia merangkapkan tangannya memberi hormat. Terima kasih atas bantuan kau cu. Bantuan tanya kau cu sah tokau tersebut. Bantuan apa? Kalau memang kau cu tidak datang, niscaya aku sudah menjadi korban pagutan ular-ular berbisa itu oleh lagak dan kesombongan si bocah busuk Shifang itu. Hem, seseorang yang telah terpagut oleh ular, tentu saja akan binasa oleh bisa ular yang bekerja di dalam tubuhnya, kalau memang orang itu tidak memperoleh pengobatan. Bukankah begitu? Si Rase Terbang mengangguk. Benar katanya. Dan, memang selama ini telah terjadi salah paham antara aku dan anak buahmu. Kau cu, aku ingin meminta maaf. Hem, tapi sekarang kau telah kami selamatkan, sebab kau tidak sampai terpagut ular. Bukankah begitu? Si Rase Terbang mengangguk. Dan kau tidak sampai mati, bukan? Muka si Rase Terbang berubah. Tadi memang sengaja dia mengambil sikap lunak, karena dia melihat, percuma saja dia mengadakan perlawanan pada sah tokau yang berjumlah banyak dan tampaknya tangguh-tangguh itu. Dia memang tidak jeri, hanya saja dia tengah lelah sekali habis melakukan perlawanan terhadap ular-ularnya Fang San Kong Chu. Karena itu dia pikir dalam saat-saat seperti itu dia mengalah dulu. Namun kau cu, sah tokau ini terlalu memojokkan dirinya. Dia masih menyabarkan diri. Ya, memang aku tidak sampai terpagut tular-ular itu menyahuti si Rase Terbang. Nah, berarti kau berhutang nyawa satu pada kami kata kau cu, sah tokau dengan suara yang dingin, tidak memperdulikan perubahan muka si Rase Terbang. Dan kami menginginkan, budi kebaikan kami itu dibalas oleh kau. Baik. Katakanlah, dengan care apa aku bisa membalas budi kebaikan kalian. Serahkan pedang mustika itu kepada kami. Apa teriak si Rase Terbang? Tapi kemudian dia tertawa dingin, dia bilang hem, baiklah. Baiklah. Terimalah sambil berkata begitu dia telah menghunus pedang mustikanya itu, dia mengangsurkan kepada kau cu, sah tokau. Tapi gadis cantik jelita kau cu, sah tokau itu tidak menyambuti pedang itu dia bilang, lemparkan saja kemari. Tapi si Rase Terbang tidak melemparkan, dia melangkah mendekati kau cu, sah tokau tersebut, mendadak pedangnya itu telah berkelebat, dia menikam dengan tiba-tiba sekali kepada dada kau cu itu. Memang si Rase Terbang yang jadi gusar sekali mendengar kau cu itu meminta pedang mustikanya, dia bermaksud membokongnya dengan satu tikaman yang mematikan. Dia melihat kau cu itu masih berusia muda sekali, mustahil dia bisa memiliki kepandayan tinggi. Yang terpenting buat si Rase Terbang, menurut perkiraannya, dia harus berada dekat dengan kau cu itu. Namun siapa sangka, justru waktu pedang mustika itu meluncur menyambar kepada kau cu, sah tokau itu mendadak sekali tubuh kau cu, sah tokau tersebut berkelebat lenyap dari depan mati si Rase Terbang. Tidak kepalan kaget dan herannya si Rase Terbang, karena itu menunjukkan bahwa ginkang si gadis yang jadi kau cu, sah tokau tersebut sangat tinggi sekali. Dia memutar tubuhnya, sambil mengibaskan pedangnya. Maksudnya ingin menikam lagi, kalau ternyata kau cu, sah tokau tersebut melesat ke belakangnya. Tapi pedang si Rase Terbang hanya menikam tempat kosong lagi. Waktu itu Kas telah berkelebat ke tempat lain lagi. Gesit bukan main kau cu, sah tokau tersebut. Tentu saja si Rase Terbang jadi heran bercampur mendengkol dan penasaran. Berulang kali ia mengulangi tikaman pedangnya. Hanya saja, selalu ia gagal. Waktu itu malah terdengar kau cu, sah tokau mendengus, dan satu kali akhirnya kau cu, sah tokau itu bilang dengan suara mengejek. Hem, manusia seperti kau belum termasuk tingkatan yang cocok dan pantas menjadi lawanku. Membarengi dengan ejekan itu, kau cu, sah tokau sudah melompat menjauhi si Rase Terbang. Tubuhnya bergerak lincah sekali, dia sudah bisa meninggalkan lawannya empat li. Waktu itu malah telah disertai perintahnya, Giam Inkey, layani dia. Si Rase Terbang melihat kau cu, sah tokau lompat menjauhi dia, segera ingin menyusulnya, pedangnya sudah dilintangkan di dekat, dada dengan tangan kirinya di atas pedangnya, karena si Rase Terbang ingin membuka serangan yang benar-benar ampuh untuk merubuhkan musuhnya, yang masih berusia muda tapi tampaknya demikian tangguh. Di saat itulah berkelebat sesosok bayangan, tangan sosok bayangan itu menyambar ke arah batok kepalanya. Inkey siap melaksanakan perintah, kau cu sosok bayangan itu pun sudah berseru. Kaget si Rase Terbang. Penaga serangan itu kuat sekali. Dia menahan gerakan tubuhnya, agar tidak maju lebih jauh. Dia juga berusaha untuk mengibaskan pedangnya, guna mendesak mundur sosok tubuh yang baru datang itu. Orang itu, yang tidak lain Giam Inkey, melihat tabasan pedang lawan, segera berkelit ke samping sambil memperdengarkan tertawa mengejek. Si Rase Terbang sudah melihat bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pengemis. Dia pun sudah sering mendengar nama Giam Inkey, seorang pengemis yang terkenal dan kepandainya sangat tinggi. Namun si Rase Terbang tidak memandang sebelah mata padanya. Dengan disertai, hemdengusan yang nyaring, si Rase Terbang tanpa membuang waktu sedikit pun telah melesat maju ke depan, pedangnya berkelebat, dia sudah menikam berulang kali maksudnya memang tidak mau memberikan kesempatan kepada si pengemis untuk mengelakkan diri atau mengadakan persiapan. Cuma saja Giam Inkey memang liahai dan dia bisa menghindarkan tiga tikaman si Rase Terbang yang beruntun itu. Malah, kemudian dia sudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dilemparkan kepada si Rase Terbang. Terimalah ini. Kaget tidak terkira si Rase Terbang, karena dan tidak keburu untuk menabas berang yang dilontarkan kepadanya, sehingga dia mempergunakan tangan kirinya dengan kedua jari tangannya menjepit barang itu. Begitu kedua jari tangannya menjepit, dia tambah kaget. Karena benda itu lunak, dan dia bisa segera melihat jelas, itulah seekor ular yang lumayan besar. Tadinya si Rase Terbang menyangka bahwa yang dilemparkan Giam Inkey adalah senjata rahasia. Namun siapa sangka, justru itulah ular berbisa. Tidak buang waktu lagi, seketika itu juga si Rase Terbang melemparkannya ke samping. Hanya saja, ular yang dilemparkan ke samping bukannya jatuh ke tanah, tahu-tahu telah balik menyambar lagi ke arah muka si Rase Terbang. Tidak terkira kagetnya si Rase Terbang yang cepat-cepat mengelakannya, dia melompat ke samping. Kanan, pedangnya dikibaskan. Dia mau menabas ular itu. Hanya saja, ular tersebut seperti sudah terlatih baik, dia bisa menghindar dari tabasan pedang si Rase Terbang. Dan kesempatan ini membuat si Rase Terbang bisa menjauhi diri lebih dari empat tombak. Giam Inkey tertawa-tawa. Ayo, kau hadapilah aku teriaknya, tubuhnya sudah melesat ke depan. Dia merupakan pengemis yang memiliki kepandayan yang tinggi sekarang memang dia sudah menyerang hebat, maka tidak mengherankan, biarpun si Rase Terbang tangguh, poh dia harus hati-hati menghadapi pengemis yang tampaknya ugal-ugalan iut. Hem, kalau memang kau tidak mau menyerahkan pedang mustika itu kepada kami, Rase Terbang. Berarti hari ini adalah hari kematianmu kau cuusah to kau sudah berkata dengan suara nyaring. Sambil berdiri menyaksikan jalannya pertempuran. Aku akan mengadu jiwa dengan manusia-manusia rendah seperti kalian teriak si Rase Terbang murka dan penasaran sekali. Pedangnya sudah diputar untuk melindungi dirinya, sinar pedangnya seperti mengurung tubuhnya, sampai ingin dibilang setetes air pun sulit menerobos sinar pedang yang bergulung melindungi tubuh si Rase Terbang. Giam Min Ke pun, yang mengetahui si Rase Terbang memiliki kepandaian tinggi dan bukan lawan sembarangan, tidak berani bertindak ceroboh. Sambil menerjang, tangan kanannya pun sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang seruling. Serulingnya itu terbuat dari besi campuran yang kuat sekali, yang dipergunakan untuk menghadapi pedang mustika di tangan lawannya. Kalau terbuat dari besi biasa, niscaya seruling itu tidak akan sanggup saling bentrok dengan pedang mustika di tangan si Rase Terbang, sebab akan terlibas kutung. Cuma saja, seruling Giam Min Ke pun merupakan seruling mustika yang langka dalam dunia ini, di mana tidak meman untuk ditebas kutung oleh pedang lawannya. Demikianlah, Giam Min Ke berdua si Rase Terbang terlibat dalam pertempuran seru. Jelas tampak, Giam Min Ke berusaha merangsek keras kepada lawannya, sedangkan si Rase Terbang juga telah mengeluarkan ilmu andalannya. Dia juga berusaha merubuhkan Giam Min Ke secepat mungkin. Saat-saat seperti itu sebetulnya merupakan detik-detik yang menguntungkan buat orang-orang sah tokau, karena bisa saja kau cu sah tokau perintahkan anak buahnya yang lain untuk ikut maju mengepung dan mengeroyok si Rase Terbang dan nanti mengambil pedang mustika di tangan lawan itu, juga memang si Rase Terbang bukankah tengah lelah? Tapi, kau cu sah tokau itu berpikir lain. Kepandaian si Rase Terbang sangat tangguh sekali. Kalau memang dikeroyok oleh orang-orang yang berkepandaian di bawah kepandaian si Rase Terbang, niscaya hanya akan menjatuhkan korban tidak sedikit di pihak sah tokau. Karenanya kau cu sah tokau tidak mengeluarkan perintahnya kepada anak buahnya, walaupun semua anak buahnya sudah mengambil sikap bersiap-siap untuk sembarang waktu menyerbu maju mengeroyok si Rase Terbang. Kau cu sah tokau itu cuma berdiri dengan sebentar-sebentar tersenyum mengejek menyaksikan jalannya pertempuran itu. Si Rase Terbang melihat keadaan dan situasi tidak menguntungkan dirinya, kondisinya waktu itu pun tengah buruk sekali. Dia tengah lelah bukan main. Maka, setelah menyerang belasan jurus pada Giam Min Kei, dia berusaha untuk mencari jalan melepaskan diri dari orang-orang sah tokau. Sejauh itu Giam Min Kei yang tangguh pun melihat lawannya dengan ketat. Suatu kali, waktu melihat Giam Min Kei tengah bersiap-siap akan menggempur dia dengan ujung serulingnya, yang hendak menotok meruntun beberapa kali, si Rase Terbang yang memang berpengalaman, seketika menjejakan kedua kaki tubuhnya berjumpalitan ke belakang. Kemudian tubuhnya seperti metor telah melompat ke atas genting. Giam Min Kei kaget mengetahui lawannya lenyap, segera dia mencejak kedua kakinya untuk mengejar. Namun waktu itu dia hinggap di atas genting, justeru lawannya itu telah lenyap. Dia celingukan mengawasi kesana kemari, tapi tidak dilihatnya si Rase Terbang. Bukan main tangguh dan mahirnya Ginkang si Rase Terbang, sebab hanya dalam waktu yang begitu singkat telah berhasil lenyap dari pandangan matanya. Kau Cusah Tokau melompat ke atas genting. Dia sudah melarikan diri, Kau Cusah Tokau memberitahukan Giam Min Kei dengan perasaan khawatir, kalau saja Kau Cusah Tokau yang cantik itu berubah. Kejar dan cari, tidak mungkin dia bisa pergi jauh. Perintah Kau Cusah Tokau tersebut. Seketika semua anak buah Sato Kau berpencar untuk mengejar dan mencari jejak si Rase Terbang. Tapi, selama setengah harian mereka mencari-cari jejak si Rase Terbang, tetap saja mereka tidak berhasil menemukan jejaknya, seakan juga si Rase Terbang telah lenyap dan masuk ke dalam permukaan tanah, seperti jarum yang jatuh ke dalam samudera, sulit untuk dicari jejaknya. Bukan Min Mendongkol dan penasaran Kau Cusah Tokau. Mangsa sudah di depan matanya, di mana saat itu juga berkumpul anak buahnya dalam jumlah yang banyak, yang semuanya memiliki kepandayan tinggi, toh si Rase Terbang. Masih bisa menghindarkan dan meloloskan diri. Benar-benar peristiwa ini merupakan pukulan yang tidak kecil buat hati Kau Cusah Tokau, sampai dia ureng-urangan dan satu harian mengerahkan anak buahnya mencari terus jejak si Rase Terbang di sekitar tempat itu. Cuma saja, si Rase Terbang sudah lenyap dan memang tidak bisa dicari oleh orang-orang sah Tokau tersebut, dan sia-sia belaka orang sah Tokau mencari sampai satu harian jejak si Rase Terbang di sekitar tempat itu. Hal ini malah membuat mereka semakin tidak mengerti. Kemana menghilangnya si Rase Terbang, yang dalam waktu sekejap metu bisa lenyap dari depan metu mereka? Bukankah waktu itu semua orang-orang sah Tokau yang berkumpul di situ merupakan orang-orang yang liahai semuanya, yang keseluruhannya memiliki kepandayan dan ilmu yang tinggi? Dewi KZ Dolaraa Si Mesum melihat hari itu Giam Min Kei seperti uring-uringan, mukanya murung sekali. Tentu saja hal ini membuat si Mesum jadi haran. Lepih, tampaknya ada urusan yang menyusahkan hatimu tanya si Mesum ketika melihat Giam Min Kei duduk bermuram diri saja. Pengemis itu menoleh, mengangguk. Benar, aku telah gagal melaksanakan perintah kau cuh katanya dengan suara yang perlahan. Mukanya tetap muram. Gagal melaksanakan perintah? Perintah apakah itu, Lopeh? Untuk membekuk si Rase Terbang. Waktu itu kau cuh telah mempercayakan kepadaku untuk membekuknya, waktu bertempur dengan si Rase Terbang justeru aku telah melakukan kealpaan, sehingga dia bisa meloloskan diri. Memang telah kudengar tentang si Rase Terbang kata si Mesum, suaranya bimbang. Metu Giam Min Kei bersinar, dia mengawasi calon muridnya tersebut. Apalah yang kau ketahui tentang si Rase Terbang tanyanya. Katanya dia memiliki pedang mustika dan semua orang menginginkan pedang mustika itu. Banyak orang yang ingin merampas pedang mustika itu. Hem, kalau demikian memang kau telah mengetahui duduk persoalannya kata Giam Min Kei. Itu menurut cerita dari guruku, entah bagaimana bentuk pedang mustika itu. Tapi yang terjadi justru banyak orang yang menjadi korban di tangan si Rase Terbang yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, sehingga sulit untuk dihadapi. Giam Min Kei diam sejenak, tapi akhirnya ia mengangguk perlahan. Benar, dia memang tangguh. Kalau tidak tangguh bagaimana dia bisa meloloskan diri dari tanganku? Apakah Lopeh pun ingin merampas pedang mustikanya Giam Min Kei mengangguk? Benar jawabnya. Justru pedang mustika itu memiliki arti dan paedah yang sangat besar untuk perkumpulan kami. Sebetulnya Lopeh, apa sih keguanaan pedang mustika itu? Giam Min Kei mengawasi calon muridnya itu, sampai akhirnya dia menghela nafas panjang. Sebetulnya pedang mustika itu memiliki riwayat yang sangat panjang, jelasnya pedang itu merupakan pedang yang bisa mengangkat martabat seseorang atau juga pintu perguruan. Karena siapa yang berhasil memiliki pedang mustika itu, maka orang atau pintu perguruan tersebut akan dianggap sebagai satu-satunya pemimpin dalam rimba persilatan. Oh oh oh, begitu. Semula kukira pedang mustika itu memiliki paedah yang berguna, tidak taunya hanya untuk bersombong-sombongan belaka kata si mesum. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi memang benar siapa saja yang memegang pedang itu akan menjadi orang yang disegani oleh seluruh jago di dalam rimba persilatan. Tapi, yang jelas orang itu pun memang harus memiliki kepandayan yang tinggi. Lalu, mengapa si Rase Terbang tidak dianggap sebagai pemimpin rimba persilatan lopeh? Bukankah si Rase Terbang pun memiliki kepandayan tinggi, di samping itu memang dia pun sudah memiliki pedang mustika itu? Ditanya begitu, giam min ke jadi ragu-ragu, tapi akhirnya dia menjawab juga, si Rase Terbang bukan orang yang sesuai menjadi pemimpin rimba persilatan. Lalu siapa yang cocok? Lopeh kau cu kami. Oh 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 oh. Kau cu kami memiliki kepandayan sangat tinggi, juga memang kau cu memiliki perkumpulan yang sangat besar dan berkuasa, yaitu sah to kau. Siapakah sekarang ini yang berani bermain gila dengan sah to kau? Sedangkan tanpa pedang mustika itu, sah to kau sudah disegani, apalagi setelah pedang mustika itu berhasil kami miliki. Si Mesum mengangguk-anggukan kepalanya tanpa bilang apa-apa lagi, tapi di dalam hatinya dia berpikir, hem, demikianlah orang-orang dalam dunia persilatan, selalu berlomba untuk menonjolkan diri, sebagai jago yang tiada tanding, sebagai jago yang paling nomor satu, sebagai jago yang paling disegani dan dihormati, tapi, tanpa mereka sadari, mereka telah saling membunuh, mereka hanya melakukan dosa belaka. Giam min ke menoleh mengawasi si Mesum. Apa yang kau pikirkan, Mesum tegurnya? Si Mesum tergagap sejenak, namun akhirnya ia menjawab juga, aku tengah memikirkan keadaan guruku, apakah guruku itu dapat hidup terus? Mengingat waktu aku berpisah dengannya, keadaannya sangat parah sakit, lukanya berat, dan tampaknya kalau tidak memperoleh pengobatan yang baik, miscaya akan mengalami halangan, jiwanya terancam. Giam min ke menghela nafas. Sudah ku katakan kepadamu, kalau kita mengetahui di mana beradanya gurumu itu, kita akan pergi mencarinya. Aku akan berusaha mengobati lukanya itu. Tapi apa mau dikata? Justru dia telah menghilang dan kita tidak berhasil mencari jejaknya. Tidak ada serorang pun yang mengetahui ke mana perginya gurumu itu. Si Mesum mengangguk sambil menghela nafas. Memang benar apa yang dikatakan si pengemis, bahwa sekarang ini tipis kesempatan buat si Mesum bertemu dengan Liput Hwasio gurunya tersebut. Melihat si Mesum berdiam diri. Giam min ke menghela nafas. Sudahlah, tentang gurumu nanti kita cari lagi, tentu kita bisa mencarinya sampai ketemu katanya. Sekarang lebih. Baik kau pelajari dan melatih semua ilmu yang kuturunkan kepadamu. Nah, sekarang coba kau perlihatkan, pelajaran yang telah kuajarkan kepadamu, sudah berapa jauh kau latih. Aku berlatih sekarang ya. Si Mesum lompat berdiri, kemudian bersilat. Dia mempergunakan jurus-jurus yang diajarkan Giam min ke. Bukan min. Giam min ke sendiri sampai kagum. Karena si Mesum bisa membawakan semua gerak dan jurus-jurus yang diajarkan olehnya dengan sangat baik. Justru dia baru beberapa hari saja mengajarkan bocah ini, tapi bocah tersebut sudah bisa bersilat demikian baik. Memang bocah ini luar biasa. Satu tahun saja aku sempat mendidiknya, dia sudah bisa menguasai seluruh kepandai yang kupikir si pengemis. Memang bocah ini memiliki kelainan dari bocah-bocah umumnya, dia memiliki keistimewaan. Setelah si Mesum selesai berlatih, Giam min ke bertepuk tangan sambil memuji, Bagus! Bagus! Kau memang hebat! Lalu Giam min ke juga telah mengajarkan lagi beberapa jurus pada si Mesum. Semua pelajaran yang diberikan Giam min ke dapat diterima si Mesum dengan mudah dan cepat, tanpa kesukaran sedikut pun juga. Dan ini benar-benar mengembirakan Giam min ke. Harapannya jadi dicurahkan kepada si Mesum, karena Giam min ke tahu, jika dia memiliki murid seperti si Mesum, kelak bisa mengangkat naik namanya, di mana bocah ini akan menjadi jago yang luar biasa. Bukankah sekarang saja sudah? Terlihat tanda-tandanya, bahwa dia bisa menerima seluruh pelajaran yang diberikan olehnya dengan mudah sekali. Bagus kata Giam min ke. Kalau kau belajar dengan tekun, kelak kau pasti memiliki kepandayan yang jauh lebih hebat dari kepandayanku. Mendengar pujian Giam min ke, si Mesum tersipu. Lopeh terlalu memuji katanya. Tapi aku memuji dari hal yang sebenarnya terima kasih Lopeh. Ingat Mesum, selanjutnya kau harus berlatih baik-baik, karena harus disayangkan benar, jika bakat sebagus seperti yang kau miliki ini tidak disalurkan dengan sebaik-baiknya. Jarang sebenarnya seorang bocah memiliki bakat sebaik engkau. Baik, Lopeh. Nah, sekarang kau berlatih lagi perintah Giam min ke. Tapi ingat, jangan mencampuri jurus-jurus yang kuajarkan dengan jurus-jurus yang pernah kau terima dari Lipot Hwasio. Kalau hal itu terjadi, niscaya jalan darahmu akan kacau balau dan itu bisa membahayakan keselamatan dirimu. Aku akan mengingatnya baik-baik, Lopeh kata si Mesum. Giam min ke tampak puas. Dia keluar dari kamar untuk pergi mengurusi urusannya. Sedangkan si Mesum ditinggalkannya di dalam, untuk berlatih terus. Dewi KZ Dolara AA. Kini kita kembali kepada Tia Lemsan berdua dengan Sojui Seng, sepasang muda-mudi, yang sebetulnya pada diri mereka berdua tengah terbeban tugas yang tidak kecil. Memang waktu mereka ingin turun gunung, guru mereka telah memberitahukan bahwa mereka boleh membinasakan siapa saja, dari pintu perguruan manapun juga, asal jangan dua pintu perguruan, yaitu Lam Gak dan Seigak. Justru tanpa disadari oleh sepasang muda-mudi tersebut, justru mereka akan melahirkan peristiwa besar dalam merimba persilatan. Gadis itu bersama Suhengnya tiba di sebuah kampung. Mereka tengah berdiri ragu di pintu kampung itu, waktu tiba-tiba ada seorang yang berkata, kalian harus menghadapi semua ini dengan penuh kegagahan, sedikitpun kalian tidak boleh mundur oleh keadaan yang cukup menegangkan dalam perjalanan kalian. Lemsan dan Cui Seng kaget. Mereka menoleh sekelilingnya. Tapi selain mereka berdua, tidak tampak orang lain. Lemsan mengawasi Cui Seng. Siapa yang berbicara seperti itu, Suheng tanya Lemsan dengan hati penuh tanda tanya. Cui Seng, Suhengnya yang selalu bersikap polos dan ketolol-tololan itu, jadi bengong. Aku mana tahu jawabnya. Hem Lemsan jadi mendongkol. Aku juga tidak bilang kau mengetahui, tapi siapa tahu kau melihat orang yang bicara seperti tadi. Aku tidak melihat siapa-siapa menyahuti Cui Seng sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja Lemsan tambah mendongkol. Sedangkan Cui Seng masih mengawasi sekitarnya. Waktu itu justru sudah mendekati maghrib, maka Cui Seng teringat sesuatu, maka dia bilang, apakah, apakah memang yang bicara tadi adalah, adalah hantu penasaran. Dengan mendongkol Lemsan menjawab apakah di dunia ada hantu? Melihat sikap sumuainya seperti itu, Cui Seng jadi bengong. Kau tidak percaya hantu, sumuai tanda seru Lemsan tambah mendongkol. Aku tidak tanya pada kau tentang hantu. Aku tanya, apakah kau melihat orang yang tadi berkata-kata seperti itu menjawab Lemsan dengan sikap ketus. Sedangkan di dalam hatinya semakin mendongkol, karena melihat ketololan Suhengnya yang semakin menjadi. Cui Seng mengangkat bahunya. Aku tidak melihat orang yang berkata-kata seperti tadi, kau pun tidak melihatnya. Tapi, aku bilang apakah mungkin yang bicara seperti itu adalah hantu, kau tampaknya marah. Habis aku harus bilang apa. Mendengar ocahan Suhengnya, Lemsan tambah mendongkol. Dia segera melanjutkan perjalanannya untuk memasuki kampung itu. Cui Seng mengikuti, sedangkan hati si pemuda tambah cemburu saja. Memang Cui Seng cemburu jangan-jangan sumuainya tengah jatuh cinta pada pemuda yang memiliki pasukan ular itu. Fang Sang Kong Cu, tapi, Cui Seng tentu saja tidak bisa memperlihatkan perasaan cemburunya itu secara berterang. Hanya saja, sekarang melihat sikap sumuainya yang begitu ketus kepadanya, rasa cemburu-nya semakin besar. Hem, kau mencintai pemuda lain tentu saja kau tidak mau meladeni aku pikir Cui Seng. Karena berpikir begitu, muka Cui Seng jadi muram. Dia jadi uring-uringan. Kalau saja memang Cui Seng tidak takut pada sumuainya itu, niscaya dia sudah akan mengumbar penasaran hatinya, untuk mengamuk dan menghantam apa saja yang ada di sekitarnya. Sedangkan orang yang berkata-kata tadi, tidak terdengar lagi. Juga, ketika Lemsan dengan Cui Seng sudah tiba di rumah makan, tidak terjadi sesuatu lagi. Didengar dari kata-kata orang yang tidak terlihat wujudnya tersebut, tampaknya memang orang itu tidak bermaksud buruk pada mereka. Malah, dari kata-katanya bisa ditarik kesimpulan bahwa orang itu mungkin bermaksud untuk membangunkan semangat sepasang muda-mudi itu. Hanya saja, Lemsan jadi memikirkannya terus. Dia berpikir keras, karena tidak diketahuinya siapakah orang itu. Apakah pihak kawan atau pihak lawan? Malah, dia juga berpikir, mengapa selama ini dia turun gunung, dia selalu juga berdua suhengnya mengalami peristiwa-peristiwa hebat. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh Lemsan semula, waktu pertama kali dia turun gunung, pikiran si gadis hanya berpikir untuk nanti menikmati keindahan alam yang menarik hati. Tidak pernah dipikirkannya bahwa dia berdua suhengnya akan mengalami peristiwa-peristiwa hebat itu. Karena berpikir seperti itu, semakin dipikirkannya, dia semakin mendongkol serta tidak senang pada suhengnya. Malah dia segera juga teringat, mungkin juga dia menghadapi semua peristiwa hebat itu disebabkan tingkah laku suhengnya yang ketolol-tololan. Coba suhengnya itu seorang yang cerdas, tentu dia berdua suhengnya tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Semakin berpikir Lemsan semakin tidak menyukai suhengnya. Dan dia jadi teringat pemuda yang tampan itu, Fang Sang Kong Chu, hatinya jadi bergebar. Waktu itu mereka tengah menghadapi santapan di atas meja, Chuwi Seng yang memang tengah cemburu, sering secara diam-diam mencuri pandang mengawasi wajah sumuainya. Dia melihat sumuainya selalu berdiam diri dengan muka masam. Dan juga Lemsan berdiam diri tidak mengajaknya bicara sama sekali. Cuma tampak mukanya sering berubah-ubah. Dan malah akhirnya muka sumuainya itu bersemu merah agak tersenyum-senyum, rupanya dia tengah memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Hati Chuwi senja ditambah terbakar oleh cemburu. Hem, tentu dia tengah memikirkan bocah itu. Pikirnya di dalam hati. Dia tentu tengah memikirkan tentang pertemuannya dengan pemuda yang telah menarik perhatiannya. Hai, hai. Memang nasibku sial. Adi seperguruanku ini sama sekali tidak tertarik padaku. Apakah ini disebabkan mukaku terlalu buruk? Karena berpikir begitu Chuwi senja di sedih, dia menunduk dan menghela nafas dalam-dalam. Dia juga berpikir di dalam hatinya, kalau memang dia bertemu dengan pemuda yang sudah berhasil menarik perhatian Lemsan, akan dibunuhnya pemuda itu tanpa berpikir dua kali lagi. Di saat Lemsan mendengar helaan nafas panjang Suhengnya, jadi mengangkat kepalanya. Dia lihat muka Suhengnya yang merung. Maka tegurnya, Suheng, mengapa kau tidak makan? Chuwi sen waktu itu memang tidak memiliki selera makan, cuma menggeleng saja. Makanlah sumuai, aku tidak berserah. Kalau kau tidak makan, nanti perut kosong pasti akan membuat kau masuk angin serta sakit. Biarlah. Biar? Kok biar? Tanya Lemsan menegasi. Biarlah aku sakit, lalu mati. Lemsan tertegun. Mengapa begitu? Aku manusia yang paling malang. Mengapa kau bilang begitu Suheng? Bukankah selama ini kau bilang bahwakah seorang yang beruntung, telah dididik oleh Suhu dan memiliki kepandayan yang tinggi, mengapa sekarang kau malah bilang bahwa engkau tidak beruntung tanda seru? Chuwi seng diam saja. Suheng. Hati Chuwi seng sakit sekali, dia jadi sedih bukan main. Dia tetap diam. Kalau saja Chuwi seng tidak malu, tentu dia akan menangis di depan sumuainya. Hanya saja di dalam hatinya justru bilang, kau tidak boleh menangis. Chuwi seng. Chuwi seng. Kau tidak boleh menangis. Nanti sumuainmu menertawakan kau lagi, kau tidak boleh menangis. Karena berpikir seperti itu, mati-matian Chuwi seng menahan mengucurkan air mata. Lemsan jadi heran melihat gerak-gerik Suhengnya. Namun dia tidak banyak bertanya lagi. Gadis itu telah melanjutkan makannya, hanya sekali-sekali saja melirik. Hati Chuwi seng jadi semakin mendongkol. Heem, kau tidak memiliki perasaan pikir Chuwi seng di dalam hatinya. Engkau tidak menanyakan mengapa aku jadi bersedih hati, tidak berseleramakan juga tidak bersemangat. Kau enak-enak saja meneruskan makanmu. Sungguh engkau tidak memiliki perasaan. Engkau tidak mengetahui bagaimana perasaanku terhadap kau, sumuai. Tentu saja Chuwi seng hanya berani mendumel di dalam hati belaka, karena dia tidak berani mengutarakan di depan si gadis apa yang dipikirkannya itu. Malah, dia hanya menunduk saja. Lemsan telah menghabisi santapannya, akhirnya dia bilang, mungkin kau lelah, Suheng, pergilah kau beristirahat. Kau tanda seru tanya Suheng itu sambil mengangkat kepalanya mengawasi Lemsan. Apakah engkau tidak mau beristirahat juga? Aku masih mau menikmati makanan kecil di sini, kalau begitu biarlah aku duduk di sini menemani kau untuk apa? Tanya Lemsan tidak senang. Chuwi seng kaget. Untuk apa ditemani aku? Tanya Chuwi seng. Kok kau bertanya seperti itu kepadaku? Bukankah ada baiknya kalau memang aku menemani kau di sini, selama engkau belum bermaksud untuk pergi ke kamarmu beristirahat? Lemsan tertawa-tawar. Hem, kalau yang menemani aku seorang yang enak untuk diajak ngobrol tentu mengasyikan sekali, tapi kalau yang menemani aku hanya patung bisu belaka untuk apa? Bukankah lebih baik kau pergi saja ke kamarmu untuk beristirahat? Tanda seru. Chuwi seng kaget bercampur heran. Sampai dia tertegun mengawasi Lemsan dengan perasaan tidak mengerti. Sumo ai, panggilnya waktu melihat Lemsan, seng Sumo ai berdiam diri saja. Hem tawar Lemsan melirik padanya. Jadi, jadi kau menganggap aku sebagai patung bisu belakatannya Chuwi seng? Nah, untuk itu engkau saja yang memutuskannya, apakah perkataanku benar atau tidak? Apakah kau sendiri merasa dirimu sebagai patung itu atau tidak? Atau memang engkau merasa bukan sebagai patung bisu? Tentu saja aku bukan patung bisu. Lalu mengapa kau diam saja sejak tadi? Pikiranku tengah ruwet menyahuti Chuwi seng senaknya, agak gugup mencari alasan. Kalau begitu, pergi kau beristirahat, mengapa harus berdiam di sini? Dengan mukamu yang ruwet seperti itu, apakah engkau ingin memperlihatkan kepadaku, betapapun juga aku harus ikut ruwet seperti engkau. Kembali Chuwi seng tertegun. Tentu saja tidak, bukan begitu maksudku, sumuai. Kau jangan salah paham kata Chuwi seng cepat-cepat. Lalu apa maksudmu aku, aku? Hem, sudahlah. Pergilah kau masuk ke kamar untuk istirahat. Mungkin keruatanmu akan lenyap atau sedikitnya nanti juga bisa berkurang dan tidak ruwet seperti sekarang. Justeru aku melihat mukamu, hati dan pikiranku yang jadi ruwet. Chuwi seng menghela nafas. Sumuai, engkau benar-benar tidak, tidak, tapi Chuwi seng tidak bisa melanjutkan perkataannya. Aku kenapa? Kau tidak berperasaan. Apa tanya Lemsan sambil membuka matanya lebar-lebar. Kau bilang aku tidak berperasaan? Kalau memang aku tidak berperasaan, sama saja aku sudah mati dan menjadi mayat. Agak gentar hati Chuwi seng melihat metu sumuainya yang terbuka lebar-lebar seperti itu. Kalau memang sumuainya marah, tentu urusan akan jadi tambah runyam. Bukan, bukan begitu maksudku. Chuwi seng coba menjelaskan maksud perkataannya. Lalu apa maksudmu tanda tanya? Maksudku, maksudku sebetulnya, ada orang yang perhatikan kau, tapi kau, kau, Chuwi seng tidak meneruskan perkataannya tersebut, dia tergagap. Lemsan sebetulnya mengetahui ke arah mana perkataan Chuwi seng, akan tetapi ia pura-pura tidak mengerti. Memang jika aku pergi kemana saja tentu ada orang yang memperhatikan aku kata Lemsan. Aku mempunyai meta, mereka pun mempunyai meta. Maka aku boleh memperhatikan siapa SGA, siapapun boleh memperhatikan aku. Apa bedanya? Chuwi seng benar-benar mendongkol, karena si gadis tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Sudahlah sumuai, memang kau pintar bicara kata Chuwi seng kemudian. Aku pintar bicara ya. Memang kenapa? Apa hubungannya antara aku pintar bicara dengan orang yang, yang memperhatikan aku? Walaupun aku menjelaskan bagaimana, kau tentu tidak akan mengerti kata Chuwi seng jengkel. Oh, kalau demikian Suheng menganggapku sebagai manusia yang paling bodoh bukan? Eh, eh, aku tidak bilang begitu. Lalu, tadi Suheng bilang aku tidak akan mengerti walaupun kau menjelaskan sesuatu, bukankah itu merupakan tanda aku ini seorang yang sangat bodoh, karena dijelaskan bagaimana toh tidak akan mengerti. Bukankah dengan berkata begitu sama saja Suheng menganggap aku sebagai gadis yang paling bodoh di dunia ini, walaupun Suheng menyebutnya tidak secara langsung. Chuwi seng memang agak ketolol-tololan, sekarang dipojokkan seperti itu oleh si gadis tentu saja dia jadi tergagap dan segera juga ia jadi menemui kesulitan untuk menjelaskan maksud perkataannya yang sebenarnya. Sebetulnya, sebetulnya, katanya tergagap gugup sekali. Sebetulnya kenapa, Suheng tanya Lemsan sambil. Tersenyum, dia merasa lucu dan geli di dalam hati. Sebetulnya aku tidak pernah menganggap kau bodoh, malah aku, aku, menganggap kau, menganggap kau. Oh, aku tahu sekarang kata Lemsan Chuwi seng mengangkat kepalanya mengawasi si gadis. Kau sudah mengerti maksudku, Sumoai tanyanya dengan muka berseri. Ya, aku sudah mengerti. Aku tidak anggap bodoh kau, tapi lebih dari itu, kau tentu menganggap aku manusia yang paling bloon, dungu dan berotak udang. Bukankah begitu? Cui seng kaget. Oh, bukan. Bukan begitu lalu apa maksudmu? Kukira tadi kau mengatakan telah mengerti maksudku, kau tentunya sudah tahu bahwa selama ini, selama ini aku memperhatikan kau. Memperhatikan aku? Suheng selalu memperhatikan aku tanya Lemsan pura-pura tidak mengerti. Cui seng mengangguk. B, benar, Sumoai, kau jangan marah katanya dengan suara tergagap. Lemsan tertawa. Terima kasih Suheng, kukira memang itu kewajibanmu, karena sebagai Suhengku, tentu saja kau harus memperhatikan kepentinganku. Bukan itu maksudku lalu apa maksudmu? Aku, aku, akaha, sulit buat aku menjelaskannya. Oh, aku tidak akan mengerti walaupun kau jelaskan. Cui seng tersenyum pahit. Sumoai, terus terang saja ku katakan padamu, bahwa aku, aku merasa iri. Kok, sekarang kau bilang kau jadi iri kepadaku? Kenapa tanya Lemsan bukan, bukan kepada kau lalu kepada siapa? Sebetulnya Cui seng menjelaskan bahwa dia merasa iri hati pada Fang Sang Kong Chu yang tampaknya baru pertama kali bertemu dengan Lemsan, tapi Seng Sumoai ini seperti jatuh hati. Karenanya juga Cui seng merasa iri hati sekali. Tapi untuk menjelaskan hal yang sebenarnya dia menemui kesulitan. Memang Cui seng tidak pandai bicara, karenanya sekarang untuk mencurahkan isi hatinya, dia semakin menemui kesulitan. Sebetulnya, sebetulnya aku mengiri, iri, Cui seng tidak bisa bicara dengan lancar. Lemsan tertawa. Kau ini lucu Suheng, bicara yang benar, Suheng. Kau tampaknya tergagap dan bicara berputar-putar berbelit tidak karuan, aku jadi bingung karenanya. Aku, aku merasa iri hati melihat kau memiliki kepandayan yang lebih tinggi dariku kata Cui seng akhirnya berdusta. Oh oh oh, soal itu. Kukira Suheng pun memiliki kepandayan yang tinggi. Kalau saja Suheng mau tekun mempelajari dan berlatih, tentu kelap Suheng akan memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Cui seng cuma mengangguk. Hatinya seperti kosong. Otaknya juga seperti kosong. Dia jadi seperti sepotong balok. Dia agak memandang bengong ke depan. Lemsan merasa lucu melihat sikap Suhengnya seperti itu. Walaupun bagaimana memang dia tahu. Suhengnya sangat mencintainya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membalas cinta Suhengnya, karena dia melihat Suhengnya sering ketolol-tololan seperti itu. Malah tidak jarang tindakan dan perbuatan Suhengnya itu telah membuat dia mendengkol. Karenanya juga, sekarang melihat keadaan Suhengnya seperti itu, walaupun dia mencertawai kelakukan Suhengnya, toh tidak urung dia merasa kasihan juga. Suheng, sudahlah, kau pergi beristirahat. Tampaknya kau lelah sekali kata Lemsan. Cui Seng mengangguk. Dia menuju ke kamarnya. Dia ingin merebahkan dirinya, untuk berpikir dalam hayalan yang memedihkan hati. Karena Lemsan sebegitu jauh tidak juga mengerti isi hatinya. Dalam keadaan seperti itu, Suheng ini ingin rasanya menjerit, berteriak sekuat suaranya untuk melapangkan dadanya. Dia juga ingin menangis sekuat suaranya, bukankah sangat memedihkan hati di saat dia mencintai seseorang, tapi orang itu justru memperlihatkan sikap acuh-ta'acuh tidak mengerti juga perasaannya. Waktu itu Lemsan masih tetap duduk di mejanya. Piring mangkuk telah dibereskan pelayan yang merapihkan meja. Dan si gadis masih duduk bengong, pikiran si gadis jadi tidak tenang. Dia teringat kepada Fang San Kong Chu. Betapa tampan dan gagahnya Fang San Kong Chu, berbeda dengan Cui Seng. Hanya saja, tingkah laku Fang San Kong Chu memperlihatkan dia seorang pemuda yang agak tersesat. Dia juga menyesali mengapa pemuda yang bisa menarik hatinya itu tampaknya seperti bukan pemuda baik-baik, tapi hatinya sudah tercuri. Dengan sendirinya membuat dia pun benar-benar jadi tertarik sekali, terlibat jerat cinta, yang membuat dia semakin terperangkap oleh panah asmara. Berpikir tentang Cui Seng, Lemsan menghela nafas. Kalau saja Su Hengnya itu tidak begitu ketolol-tololan, mungkin dia bisa juga mencintai Su Hengnya. Tapi sekarang dia memperoleh kenyataan, justru dia tidak bisa mencintai Su Hengnya, malah paling tidak dia hanya bisa merasa kasihan belaka. Cuma itu saja. Sama sekali dia tidak bisa mencintai Cui Seng. Biarpun Lemsan mengetahui dengan jelas bahwa Su Hengnya mencintai keras padanya. Sulitnya justru si gadis tidak bisa membalas cinta Su Hengnya itu. Dia hanya bisa menghormati Su Hengnya itu belaka. Pengah Lemsan duduk termenung di tempatnya dengan pikiran yang melayang-layang, di waktu itu tampak dari luar melangkah masuk ke rumah penginapan yang merangkap rumah makan itu, seseorang. Dialah seorang nenek-nenek tua. Tingkah lakunya sangat menghibahkan, karena dia melangkah dengan tindakan kaki yang lemah. Melihat si nenek yang melangkah dengan susah payah, tampak Lemsan merasa kasihan. Dia mengawasi si nenek. Sedangkan si nenek menghampiri meja Lemsan. Nak, boleh Popo duduk di sini? Tanya si nenek. Lemsan cepat mengangguk. Silahkan, silahkan kata si gadis mempersilahkan si nenek duduk semeja dengannya. Nak, kau baik sekali. Sekarang Popo ingin meminta belas kasihan kau juga. Sudah seminggu Popo tidak makan, maukah kau membelikan Popo makanan, karena Popo tidak mempunyai uang. Oh oh oh, kasihan kata Lemsan, silahkan Popo memesan makanan yang Popo inginkan biar nanti ku bayar. Ya, terima kasih atas kebaikan hatimu. Dan nenek tua itu memanggil pelayan, memesan beberapa macam makanan. Mendengar makanan yang dipesan si nenek, terkejutlah Lemsan, karena semuanya merupakan makanan yang mahal-mahal harganya. Juga nenek tua itu memesan makanan dalam jumlah yang sangat banyak sekali, seakan juga untuk makan lima atau enam orang. Diam-diam Lemsan melirik kepada nenek tua itu. Dia menduga-duga, apakah makanan sebanyak itu yang dipesan si nenek bisa dimakan habis. Pengah Lemsan terheran-heran memperhatikan si nenek, justru di waktu itu tampak si nenek sudah menghela nafas. Kemudian katanya kepada Lemsan, nak siapa namamu? Aku si Tia bernama Lemsan menjelaskan Lemsan. Oh oh oh, nona Tia. Tampaknya kau gagah sekali. Melihat, kira berpakaianmu, jelas kau seorang rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Bukankah tepat dugaan Popo? Lemsan mengangguk. Benar Popo tapi biarpun aku bisa dan mengerti ilmu silat, perkataan memiliki kepandayan yang tinggi tidak tepat untukku. Aku hanya mengerti ilmu silat saja. Kalau memang demikian kau nona Tia, paling pandai untuk merendahkan diri. Karena menurut pengelihatanku, justru kau merupakan seorang pendekar wanita, yang walaupun berusia masih sangat muda, toh kau pasti seorang yang berkepandayan tinggi sekali dan sulit untuk ditandingi oleh sebarangan orang. Mendengar si nenek tua selalu bicara seperti itu, membuat Lemsan jadi bercuriga juga. Mengapa si nenek tua ini, yang tidak dikenalnya, selalu menekankan bahwa dia memiliki kepandayan yang tinggi? Lagi pula Kero memesan makanan dalam jumlah yang banyak, padahal si nenek telah minta ditraktir dan dibayarkan oleh Lemsan, yang begitu mengejutkan dan mengherankan? Benar-benar nenek tua ini seorang yang aneh dan setidak-tidaknya telah mendatangkan kecurigaan di hati Lemsan saat itu si nenek telah tertawa lagi. Nonatya, apakah kau berkelana seorang diri tanyanya lagi? Lemsan menjeleng. Tidak, aku berdua dengan suhengku. Di mana suhengmu? Aku tidak melihatnya. Dia sudah masuk kamar lebih dulu, dia sangat lelah. Kalian murid dari pintu perguruan mana? Hati Lemsan semakin tidak menyukai si nenek, karena nenek tua ini terlalu cerwet sekali. Banyak yang ditanyakannya. Tentu saja hal ini membuat Nih jadi kurang gembira. Sebetulnya, walaupun ku jelaskan, Popo tidak akan mengerti kata Lemsan dengan perasaan tidak senang. Oh oh oh, mengapa aku tidak mengerti? Biarpun Popo tidak memiliki ilmu silat, Popo bersahabat dengan orang-orang rimba persilatan dalam jumlah yang tidak sedikit. Karenanya Popo mengerti sedikit banyak tentang dunia persilatan. Nanti saja akan ku jelaskan. Bukankah Popo sekarang ingin makan? Nah, lihatlah, makanan yang dipesan Popo telah datang. Nenek tua itu tertawa. Dia tidak bilang apa-apa lagi. Makanan yang dipesan si nenek memang banyak sekali hampir memenuhi satu meja bermacam-macam masakan dan sayur. Dengan lahap dia mulai memakannya. Tampaknya rakus sekali. Lemsan cuma memperhatikan saja. Sambil makan, si nenek rupanya tidak enak kalau tidak bicara, maka akhirnya dia menoleh kepada Lemsan dan bertanya lagi, Nonatya, apakah kau sering bertempur selama kau berkelana dengan suhengmu? Lemsan mengangguk jengkel. Tentu saja, di alam rimba persilatan selalu ada saja orang jahat, karena sering bertempur dengan mereka itu untuk menegakkan keadilan menyahuti Lemsan.